Well, hello-hello! Hai semuanya! Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Aku udah suatu setengah bulan nggak upload video, karena YouTube aku bermasalah. Jadinya aku baru bisa sekarang. Karena udah selesai masalahnya. Yeay! Akhirnya aku bisa bikin video rutin lagi. Kangen banget, udah lama banget nggak bikin video. Kalian juga pasti nungguin kan? Makanya sekarang aku hadir kembali, cemen-cemen. Sekarang udah akhir September, yang artinya aku harus bikin prediksi untuk bulan depan Oktober. Langsung aja, jadi video ini adalah untuk bacain kalian Zodiac Libra di bulan Oktober. Seperti biasa, aku akan bagi bacain ini menjadi 4 tagian. Yang pertama adalah life kalian secara umum, in general. Yang kedua itu love life kalian. Yang ketiga karya keuangan. Dan yang keempat adalah saran buat kalian. Oke? Oke, langsung ya. Sebentar. Aku lupa-lupa ingat. Aku pake tarot deck yang mana aja. Oke ini. Oke, untuk Libra. Libra Oktober 2021. Oh ya, ini bacanya sifatnya general ya. Jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga nggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Oh. Eh, yang jatuh. Jeng-jeng. Not for you. Apa ini? Kalau kalian mau personal reading, bisa langsung kunjungi Instagram aku, at deksatarot. Itu ada di description box below kok. Ya. Yang lebih panjang, yang lebih akurat. Libra Oktober 2021. Oke. Apa lagi yang bisa aku lihat? Ini dari oraclesnya. Kemudian kita ketarotnya. Libra 2021 Oktober. Death. Oke. Eight of Wands. Eight of Wands. What else I can see? Oh. I know. Pake ini. Tilly fortune cards. As usual. Banyak nih bunda kartu dibuka. Iya dong. Biar seru. Langsung keluar semuanya. Kita buka ya. Oke. Can you see the pattern? Bisa kelihatan nggak polanya? Kelihatan kan? Ada beberapa kartu yang terulang-ulang terus. Oke, kita mulai dari oraclesnya ya. Di sini ada Not For You. The Temple Path Balancing Act. Untuk Libra di bulan Oktober 2021. Ini bulannya kalian nih ya. Oktober nih. Sekiranya dengan Not For You ini. Mungkin ada sesuatu yang memang ditunjukkan bukan untuk kamu. Entah itu orang. Orang yang kamu kejar. Orang yang kamu PDKT. Atau apapun yang memang menjadi tujuan kamu. Misalnya pekerjaan yang kamu daftar. Yang kamu apply. Atau misalnya project. Atau apapun deh yang kamu applies gitu ya. Ini kayaknya. Sorry to say. Tapi di bulan Oktober ini. Itu akan ditunjukkan bahwa dia bukan punya kamu. Dia atau sesuatu itu bukan buat kamu. Bukan buat kamu. At least untuk sekarang. Untuk sekarang ini. Bukan buat kamu. Jadi mungkin di bulan Oktober nanti kamu bakal dapet penolakan ya. Dari orang. Atau dari aplikasi pekerjaan. Atau apapun yang sedang kamu ikutin. Sorry to say. Memang itu bukan buat kamu. Tapi. Tapi. Gini. Ketika kamu mendapatkan penolakan. Percayalah bahwa. Rejection is protection. Penolakan adalah perlindungan. Kita gak pernah tahu apa yang direncanakan sama yang di atas. Sama Tuhan. Sama semesta. Buat kita. Jadi. Ketika itu terjadi sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah. Mengontrol dan menentukan bagaimana kita merespon. Karena itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi daripada kita menolak. Ya sudah menerima saja. Accept it and let it go. Percayalah bahwa yang terbaik itu selalu disiapkan buat kita. Jadi memang ini menyakitkan sih. Tapi. Dan dengan kombinasi kartu yang lain. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Lebih besar daripada ini. Nih. Death. Not for you. Death. Ini nyambung ya. Nah ini indahnya. Seni pertarotan dan perorekelan gitu. Kayak semuanya itu gak ada yang kebetulan. Semuanya itu. Memang sudah ditakdirkan untuk hadir. Di waktu yang bersamaan. Not for you sama death ini punya satu. Definisi yang sama. Makna yang sama. Jadi. Memang ada sesuatu yang mati. Ada sesuatu yang tidak berhasil. Tapi death ini artinya rebirth. Setelah mati ada kehidupan baru lagi. Dan ketika. Kamu hidup kembali. Dari kubur. Hidup kembali dari kematian. Ini kamu akan sangat jauh lebih bagus. Kondisinya. Jadi. Setelah nanti kamu dapat penolakan nih. Ngomong gue berantakan asli. Setelah nanti kamu dapat penolakan. Kamu ini bakal kayak langsung. Wish. Melejit. Melejit banget. Langsung kayak berapi-api. Beri semangat lagi. Langsung kayak kreativitas kamu. Semangat kamu tuh langsung membara gitu loh. Dan membara gak main-main. Bahkan. Kalau kalian lagi menunggu kabar. Dari. Tempat yang jauh. Mungkin kalian mau apply sekolah. Atau scholarship. Atau kerjaan. Atau apapun deh ya. Ini bisa dapat kabarnya nih. Di akhir-akhir Oktober. Bakal dapat kabar dari tempat jauh. Kalau misalnya lagi LDR gitu ya. Itu. Kayaknya yang awal gak bisa ketemu. Terus tau-tau. Nanti di akhir Oktober tuh. Jaraknya jadi. Jaraknya jadi. Mengecil gitu. Sempit. Apa sih bahasa Indonesia. Jarak yang tadinya jauh. Jadi lebih-lebih dekat. Nah bahasanya gitu. Nah tapi sebelum kita kesini. Ketika kamu nanti dapat penolakan ini. Ada beberapa perjalanan yang harus kamu lewati dulu. Ketika kamu dapat penolakan. Ya kamu gak harus langsung semangat lagi memang. Gak apa-apa. The temple path artinya. Coba kamu ambil waktu sendiri. Jauhi kamu dari kerumunan. Dari orang-orang yang ramai. Cari tempat-tempat yang sepi. Yang sekiranya bisa membantu kamu. Untuk refleksi dan kontemplasi. Misalnya dengan yoga atau meditasi. Se-simple meditasi atau berdoa atau sembahyang. Apapun yang kalian menurut kalian cocok buat kalian. Nah karena sebelumnya nih kayaknya kalian tuh terlalu hustle gitu loh. Terlalu kayak penuh jadwalnya padat sampai-sampai. Gak ada waktu untuk berefleksi dan kontemplasi ke dalam diri kalian sendiri. Jadi gunakan penolakan ini untuk fokus ke diri kamu. Kedalam diri kamu sendiri gitu loh. Karena kayaknya kalian gak balance. Sebelum ini terlalu hustle banget gitu loh. Terlalu kayak padat. Ikutin jadwal sehari-hari sampai lupa. Esensi kamu tuh apa gitu. Esensi yang kamu lakukan apa. Tujuan kamu apa. Jadi gunakan waktu ini untuk nge-balance kamu punya energi. Balancing act ya. Jadi jangan menganggap ketika kamu lagi istirahat. Lagi refleksi itu sebagai kegiatan yang buang-buang waktu. Enggak kok. Itu produktif juga. Oke. Nah disini bahkan dikasih tau lagi nih grasshopper. Situations in the balance that require careful handling. Nah dua kali nih. Balancing. Jadi memang bulan Oktober ini bulan yang bisa kamu pakai. Untuk nge-balance kamu punya energi juga. Ya. Kalau yang tadinya kebanyakan kegiatan. Coba kamu istirahat. Oke. Nah terus disini ada Lily spiritual love. Jadi at least cara spiritual kamu dan pasangan kamu. Atau orang yang kamu pikirkan sekarang lebih dalam ya love-nya gitu. Lebih dalam maksudnya kayak gimana nih. Ya at least kan lebih mengerti apa itu makna cinta. Atau apa itu esensi dari orang yang kamu suka ini seperti apa. Apakah dia memang buat aku. Kayak gitu-gitu loh. Terus ada happiness. Bagus ya. Ada horseshoe juga. Good luck. Jadi walaupun memang. Nah itu tadi nih. Justru penolakan tadi ini adalah keberuntungan buat kamu. Mungkin gak kelihatan sekarang. Tapi nanti kamu baru ngerti. Ada happiness Lily grasshopper. Nah itu secara umumnya. Generalnya. Sekarang kita ke love life kamu. Oke. Libra. Gimana nih satu setengah bulan terakhir kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita sekarang ke love life ya. Alright. Love life untuk Libra 2021 Oktober. Poised. Lalu kartu keduanya kita ada. Ada apa niche? Yin yang. Oh ini nyambung sama baca yang sebelumnya tadi nih. Balancing. Balancing. Ups. Langsung keluar. Slow and steady. Hmm. Ya. Lebih baik lambat. Tapi stabil. Ya. Kalian para Libra. Oktober 2021 ya. Poised. Yin yang. Slow and steady. Heart to heart conversation. I need more cards please. Spirit. Love yourself first. One more card. Romantic feelings. Ok. Ini nyambung sama baca yang tadi yang general ya. Kesebut juga nih disini nih. Kesentul juga disini. Kita mulai ini dulu deh. Baru nanti kita ketarotnya ya. Hah. Kekat dong. Gara-gara SMS masuk. Menyebalkan. Anyway. Disini kesebut lagi. Tadi aku sampai mana ya? Disini kesebut lagi mengenai balancing disini nih. Yin yang. Ya. Jadi untuk kalian para Libra di bulan Oktober nih. Em. Memang. Temanya di bulan Oktober ini. Untuk balancing kalian punya energi dari segala macam segi kehidupan kalian. Termasuk romantik. Termasuk percintaan. Jadi di bulan Oktober ini para Libra. Kalian diminta untuk lebih slow down ya. Lebih melambatkan kalian punya kecepatan dalam pecintaan kalian gitu loh. Bagi kalian yang lagi PDKT. Atau lagi udah pacaran. Atau bahkan yang sudah menikah. Itu kan semuanya kayak ada kecepatan bagaimana hubungan ini harus berprogres kan. Kadang kita memang harus istirahat dulu. Kadang kita harus cepat-cepat apa keinginan masing-masing ini harus dipenuhi gitu misalnya. Nah di bulan Oktober ini kalian diminta untuk lebih lambat. Dan coba untuk lebih nge-balancing kalian punya keinginan dan kebutuhan juga gitu. Jangan cuma menuntut tapi juga kayak memberi gitu. Jadi tag and give-nya harus seimbang. Jangan cuma mikirkan yang kalian punya keinginan tapi coba pikirkan pasangan yang punya keinginan. Ini ngomongin juga tentang kompromi gitu. Kalau kalian bisa lebih mengerti keinginan pasangan kalian. Niscaya akan lebih harmonis gitu loh. Karena sebenarnya bulan Oktober ini baik-baik aja. Selama kalian bisa lebih mengerti maksud dan sudut pandang si pasangan kalian. Balancing ini juga menyentuh mengenai, menyentuh ini love yourself first. Jadi kalau yang masih jomblo juga nih, sebelum kita menemukan atau mendapatkan pasangan, lebih baik kalian tuh love yourself first deh. Jangan sampai kita saking sukain sama nih orang, terus kita menjadi orang lain gitu loh. Hanya untuk memenuhi standar si orang itu. Coba kamu ke dalam diri kamu sendiri dulu nih. Kayak apa nih? Apa nih? Apa nih yang aku suka dari diriku? Kualitas seperti apa yang aku suka dari diriku gitu loh. Gak usah menjadi orang lain, mengikuti standar orang lain supaya, hanya supaya disuka. Karena nanti hasilnya tuh bakal jadi fake gitu loh. Fake, fake love. Kayak lagunya. Siapa? Jadi ya, balik lagi. Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi ketika kamu mencintai diri kamu sendiri dan ketika kamu merespect atau menghormati, menghargai diri kamu sendiri, justru kamu lebih menarik di mata orang lain daripada jadi bucin maksimal. Apalagi kalau kalian situasinya belum jadi apa-apa ya. Tetap harus mengutamakan diri sendiri dulu. Nah kemudian ada heart-to-heart conversation. Jadi di bulan Oktober ini kemungkinan akan ada percakapan yang jujur dari hati. Ini juga pesan buat kalian ya. Sebaiknya gak usah pakai kode-kode langsung aja deh yang dari hati tuh seperti apa gitu. Yang ketiga ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Bulan Oktober ini juga banyak dari kalian yang bakal jadi bulan yang menyenangkan. Karena selain ini adalah bulan ulang tahun kalian, ini akan jadi bulan yang penuh dengan menyemenya ya. Mungkin kalian akan ngerayain ulang tahun kalian. Sama pacar, perayaan menyenangkan ya. Nah ini sekarang aku udah ada tarotnya. Libra Oktober 2021. The Wheel of Fortune. Wah bagus ya. Gak apa-apa ya. Bagus lah. Ya gak apa-apa lah namanya juga bagus ya gak apa-apa dong. Maksudku apa coba. Bagus banget nih. The Wheel of Fortune. Kemudian yang kedua ada, oh oh. Three of Swords. Three of Swords. And then ten of coins. Oke. Banyak dari kalian yang memang ngerasa beruntung banget di bulan Oktober. Karena memang bagus secara percintaan ya. Yang kayak tadi romantic feelings. Terus akhirnya kamu mengharapkan pasangan kamu jujur. Setelah kamu jujur gitu. Kejadian juga. Apa yang stuck akhirnya bergerak kembali rodanya. Tapi juga karena ini melibatkan keseimbangan. Memang ego kamu yang kemakan sih. Jadi siap-siap aja kalau ada rasa-rasa kecewa. Dikit-dikit ya. Tapi dikit sih minor aja. Kecewa ini harus diterima. Sebagai harga yang harus kamu bayar. Karena kamu kan kayak ingin supaya keinginan kamu terpenuhi sama pasangan kan. Jadi pasangan pun pasti. Mungkin ada kritik nih. Apalagi setelah ada jujur-jujuran di sini. Itu bikin kamu kayak sakit. Tapi ya gak apa-apa. Karena tujuannya adalah untuk memperkuat bonding kalian. Untuk memperkuat bonding kan berarti kalian harus melewatin masa-masa jujur-jujuran gitu kan. Soalnya ini bagus sih. Akhirnya ada 10 of coins. Jadi ini memang untuk kebaikan bersama. Untuk hubungan yang jangka panjang gitu. Gitu. Itu untuk love life. Sekarang kita ke karir kalian. Kita ke karir kalian ya. Hmm. Libra. 2021 Oktober. All that glitters. All that glitters. Home. Financial constraints. 6 of Wands. Hmm oke. Kayaknya bakal ada konflik atau peperangan. Cialah peperangan. Konflik ya. Di pekerjaan atau di keuangan kalian nih. Soalnya disini ada 5 of Wands. Dan ini akan melibatkan rumah. Kondisi rumah. Dan keuangan kalian secara umum. Jadi hati-hati untuk para Libra. Di Oktober 2021 ini. Mungkin karena konflik ini. Ada perseturuan. Atau konflik. Atau ada masalah ini. Ini akan bikin keuangan kalian. Jadi lebih seret di bulan Oktober ini ya. Jadi mumpung ini bulan Oktober. Kalau masih bisa diselamatkan. Lebih baik. Kalian coba atur-atur keuangan kalian. Pengeluaran kalian gitu. Persiapan untuk bulan Oktober ini. Karena memang konflik ini. Menyita banyak. Uang. Sampai-sampai seret. Hati-hati. Dan itu juga bisa mempengaruhi kondisi keluarga kalian. Memang gara-gara keuangan tuh bisa bikin berantem juga kan. Bisa bikin panas juga nih. Bahkan mungkin ini. Masalahnya melibatkan keluarga bahkan. Beberapa dari kalian. Masalahnya melibatkan konflik di dalam keluarga. Mungkin kayak warisan. Atau. Pebahagiaan komisi. Apapun itu nih. Uh. Kayak drama banget ya. Juicy banget ini. Karena. Tiap orang yang terlibat dalam konflik ini. Mempunyai keinginan yang besar. Lihat bulannya. Bulannya gede banget gak sih? Mempunyai keinginan yang besar. Untuk dapetin keuntungan. Padahal sebenarnya. Daripada keuntungan material. Kerugian secara personal lebih banyak nih. Kalau disadarin ya. Nih. All that clear. Gak semuanya yang berkilauan itu emas gitu. Jadi ini pesan buat kamu sih. Ini tergantung kamu ya. Kamu maunya kayak gimana. Tapi. Pikirkan lagi. Mana yang lebih berharga. Mana yang lebih worth it. Uangnya. Atau hubungan personalnya. Apakah kamu berpikiran yang sama. Dengan orang-orang yang sedang. Kamu. Berkonflik sekarang. Gitu. Kembali lagi ke kalian ya. Cuma. Jangan terlalu terbutakan dengan. Uang ini gitu loh. Sampai-sampai. Bikin berantem. Dan akhirnya gak dapet apa-apa. Gitu. Pikirkan lagi. Apakah ini worth it atau enggak. Tapi all in all. Bagaimanapun juga. Bacaan di bulan Oktober ini. Memang akan ada konflik. Yang bisa melibatkan rumah. Situasi rumah. Dan keuangan yang lebih seret gitu. Tapi dengan adanya kartu six of wands ini. Pada akhirnya. Kalian bisa overcome this. Kalian bisa melewatkan ini dengan baik gitu. Asal bijak ya. Bijak aja. Lebih wise. Lihat dari semua sisi. Gitu. Lebih objective. Gitu ya. Terus aku mau pake Tilly fortune cards-nya lagi. Firecracker. Excitement. Lucu ya. Di satu sisi kamu juga seneng adanya konflik atau pertentangan atau kompetisi ini. Excitement itu buat kamu. Mungkin tantangan buat kamu sendiri ya. Great happiness. Ini lanjut sama yang kayak yang tadi. Oke. Walaupun ada konflik. Tapi pada akhirnya memang akan ada kebahagiaan yang datang. Yang seperti kubilang tadi. Dan disini ada dark man. Mungkin ini adalah. Ada kejadian nih. Mungkin kamu kenal sama orang yang dimaksud. Ya. Kamu akan dealing sama laki-laki seperti ini. Dark complexion. Or hair. Mungkin kulitnya, matanya, atau rambutnya. Gitu. Sekarang kita langsung ke pesan buat kalian ya. Libra. Oktober 2021. Pesan buat kalian. Aku seperti biasa pake Oracle cards dari Monology. Kalau kalian tertarik sama. Atau pengen tau. Dan tertarik sama kartu yang kupakai. Semuanya aku tulis di description box ya. Siapa tau ada yang koleksi juga kan. Oke. Libra. Oktober 2021. Pesan buat kalian. Prosperity lies ahead. Emotions are running high. Ya. Ini nyambung semua salah bacaan tadi ya. Emosi kalian di Oktober ini bakal meluap-luap sih. Entah senengnya, entah marahnya, entah sedihnya, entah kecewanya. Prosperity lies ahead. Apa sih kemakmuran. Apa sih bahasa Indonesia prosperity itu? Kemakmuran, kebahagiaan. Itu sudah ada depan mata. Jadi sabar-sabar aja ya. Sabar-sabar aja. Nanti juga dapat waktunya pas-pas. Nah ini surrender to the divine. Pasrakan saja. Nah ini lanjutan dari yang bacaan pocualan pertama tadi. Let it go. Terima. Pasrakan saja sama yang di atas. Karena semuanya sudah dipersiapkan untuk kamu. Gitu deh. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like. Subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe. Terima kasih. Terus juga follow Instagram aku at dextratarot atau tiktok aku at dextratarot Kalau kalian mau personal reading bisa langsung ke Instagram aku ya. Oke. Thank you for letting me read for you. See you on the next videos. Bye-bye. Libra. Bye-bye. Bye-bye.